Pemirsa realisasi vaksinasi di Kabupaten Merangin hingga saat ini masih cukup rendah, dimana untuk vaksin dosis 1 baru mencapai 61 persen, dimana pada akhir Desember ini target realisasi vaksin oleh pemerintah harus di atas 70 persen. Pemerintah menargetkan di akhir tahun 2021 ini vaksinasi COVID-19 telah di atas 70 persen. Namun untuk Kabupaten Merangin hingga saat ini, realisasi vaksinasi masih terbilang cukup rendah, dimana untuk vaksinasi dosis 1 baru mencapai 61 persen. Sedangkan untuk dosis kedua baru mencapai 40 persen, padahal waktu mengejar target yang ditetapkan pemerintah pusat hanya tinggal 20 hari lagi. Walaupun target vaksin masih kurang sekitar 9 persen lagi, Kepala Dinas Kesehatan Merangin Sony Propesma optimis target 70 persen hingga akhir tahun bisa tercapai, mengingat saat ini pihak Huskesmas, TNI, dan Polri terus bekerjasama melakukan vaksinasi di tengah masyarakat. Terima dari Kepala Bidang P2B untuk akhir tahun mencapai 70 persen mudah-mudahan tidak terkendala, karena dari seluruh UPTD puskesmas terus melakukan kegiatan-kegiatan vaksin dibantu oleh Polri dan TNI di lapangan. Warga yang belum divaksin juga dihimbau untuk ikut divaksin agar pada tahun 2022 mendatang, perekonomian di Kabupaten Merangin bisa pulih seperti semula. Di Kosa Putra, Jek TV melaporkan.